Terima kasih telah menonton. 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 plus 50% plus 50% plus 50% terima kasih telah menonton. Nah bedanya itu. plus 50% itu dia lebih responsif. lebih responsif. lebih responsif. terima kasih telah menonton. 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 itu kayak 90 nih si eksponennya lu c5 120 itu file mirip-mirip simonnya jadi lebih pada ke adjustment si posisi tro si gas dari kiri dari titik nol ke bentuk ke kanan ya kan dari titik tengah itu kalau trotakan di tengah ini untuk ngegas ke belakang atau kedepan untuk ngerem jadi dan epa itu lebih ke arah ke adjustment ending and adjustment end point adjustmentnya untuk atur sebenarnya itu lebih kepake di apa mobil-mobil yang yang pakai bensin pakai yang bukan-bukan elektrik karena dia pakai servo soalnya karena si epa si epa trotel lebih kepake dan DR itu lebih lebih kepake di servo sebenarnya jadi karena kita kan di ESC ini kan kita pakai ESC nggak pakai nggak pakai servo jadi efeknya itu cuma di endpoint-nya doang dua reti malah dia ngurangin ngurangi performanya jadi ngurangin kapasitas kekuatan motor lu sampai itu lu dikurangin beda teman-teman buat servo karena kita nggak bisa rasain di ESC itu spellnya dimana atau kosongnya dimana jadi sih betul lu daerah tetap 100 epanya beli penginin mau 105 105 tuh kayak lu dipadetin deh jadi lebih-lebih-lebih padat lagi jadi lebih sensitif orang makanya gua sendiri set epa trotel itu 105-110 makanya orang kalau bawa mobil gua bilang mobil lusut mobil lusut yang sedih banget ya pelan-pelan itu udah ngekasih ya karena epa gua agak tinggi gitu nah makanya kalau battery sih standarnya mendingan DR100 epanya 100 tapi eksponen lumayanin nah contoh eksponen tadi kan gua udah kasih lihat tuh antara minus dan plus tuh fitanya gimana gitu aja sih dan ini nanti kita bahas yang lain lagi oke sip thank you sub indo by broth3rmax